Demi kejayaan agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di podcast Tubuh Irang Media Group Podcastnya Santri Ini kali ini kita bakal berbeda ya Kawan-kawan Biasanya yang kita datangkan itu adalah Tokoh agama Bisa jadi tokoh pendidikan Tokoh psikologi anak Lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan santri Kehidupan pesantren Dan juga mungkin dalam tataran literasi Sering kita mengundang tokoh-tokoh literasi Tetapi kali ini kita berbeda Karena yang kita undang adalah Seorang cyber security enthusiast Dan betul-betul pakar Di dalam keamanan cyber Mungkin diantara teman-teman ada yang masih Apa sih itu Apa yang Apa gunaannya dan bagaimanakah Kita bisa menjaga media sosial kita Perangkat IT kita Platform digital kita Dari gangguan-gangguan orang yang tidak bertanggung jawab Dan dalam proses kehidupan Berdigital kita Mari kita Sapa beliau adalah Mbak Meta Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Di mana kabarnya Alhamdulillah baik Sehat Sehat Alhamdulillah Kita datangkan Betul-betul Ini dari Jakarta Insya Allah Seorang Influencer Di bidang Cyber security Dan Pada kali ini Kita akan banyak lagi Berdiskusi Berkaitan dengan Bagaimanakah kita Bijak dalam Perbedaan sosial Bijak dalam menggunakan Platform digital Dan bagaimana Cara menjaga mereka Karena Banyak diantara kita Yang Gemar memakai Tapi tidak gemar merawat Suka Bermedia sosial Tapi tidak tahu Bagaimana cara Maintenance Melakukan Treatment media sosial Yang aman Nyaman Dan Tidak membuat kita Menjadi rugi Gitu ya Karena kerugian itu Biasanya datang Di saat kita lagi Senang-senang ya Oke Mbak Meta Iya Gimana Gimana Bagaimana perjalanan Dari Jakarta ke sini Alhamdulillah Mantap Keren banget Jombang Ini first time aku Ke Jombang First time ke Jombang Saya excited ya Excited banget Sudah ngelilingin Jalanan tadi Oh iya Sudah Sampai beli Jajanan-jajanan Jombang Iya Jajanan Jombang Iya Oke Mbak Meta Ini kan banyak orang yang Tidak paham Mengenai Apa sih sebenarnya Cyber Cyber itu apa Oke Mungkin bisa dijelaskan Nah cyber sekarang kan kita udah Apa-apa serba digital ya Pak ya Iya betul Aku manggilnya Pak Mas Boleh Ah iya Oke Nah apa Jadi kita udah di dunia digital ya Jadi apapun sekarang keamanan itu Memang ada di dunia digital Nah cyber security itu apa Itu cyber security yang lupakan suatu sistem Sistem dari device kita Nanti korelasinya apa Ada namanya cyber attack Atau serangan cyber Serangan cyber Serangan cyber itu yang menyerang sistem kita yang kita punya Apa aja Apa aja Mungkin yang podcast kali ini kita akan bahas terkait untuk santri ya Iya Untuk santri dan para orang tua ya Betul orang tua Jadi kita mungkin lebih bisa berfokus ke media sosial Jadi pembahasan yang lebih kehidupan sehari-hari teman-teman Yang dikonsumsi oleh mereka kan Iya betul Kita apa Apa nih device-nya smartphone Itu udah paling utama nih dalam kehidupan kita smartphone Banyak banget bahaya-bahaya dari smartphone Bapak Contoh nih anak sekolah itu ada cyber bullying Untuk santriwati atau santri ya Itu cyber bullying Lalu ada predator kejahatan di media sosial Itu yang paling banyak saya temui Beberapa kali saya ke sekolah-sekolah gitu Betul kejahatan yang biasanya datang di dunia digital itu apa saja Jadi saya minta agar santri itu tahu kira-kira ketika mereka itu Kan mereka ini di pesantren gak bawa hp ya Iya Untuk laptop pun mereka juga dalam akses yang terbatas Ya Tidak full accessible gitu lah ya Oke Tapi mereka ketika pulang Biasanya kena lama banget udah megang hp gitu ya Pas pulang Candu ya Main terus ya Game atau apa Media sosialan gitu kan Kira-kira Apa bentuk kejahatan Lalu supaya mereka ketika mengkonsumsi itu tidak kebablasan gitu Bukan berarti teman-teman santri atau santriwati gak megang hp Tidak bisa dibekali ya Iya betul Ini malah harus dibekali Karena mungkin mostly waktu mereka tidak menggunakan device Tapi sekali menggunakan device itu akan dari pagi sampai pagi mungkin kita Balas dendam Iya balas dendam di rumah Banyak banget bapak misalnya kita ada cyber bullying Iya Ini paling banyak terjadi di sekolah-sekolah sekarang Tidak hanya di sekolah yang basicnya itu apa Santri awa di pesantren atau di asrama gitu ya Tapi ini banyak banget yang sekarang jari-jari anak-anak itu gak bisa dijaga Yang wah kamu nih jelek nih Aduh kamu gendut nih atau apa gitu ya Yang ngebuat kayak banyak jadinya psikologis anak-anak ini jadi terganggu Kalau dulu tuh orang ngomong mulutmu harimau sekarang Jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari Diberikan bukan hanya untuk korban Tapi si pelaku juga harus berpikir sebelum bertindak Karena mereka kadang menjadi pelaku tidak sadar bahwa mereka menjadi pelaku gitu Itu gak apa-apa orang juga gak ada ininya Dianggap wajar Iya dianggap wajar Normalisasi bullying ya Jadi teman-teman denger itu ya Jadi karena kita ini kadang melaksanakan sesuatu itu tidak tahu akibatnya Yes Hanya kita tahu oh ini menyenangkan sekali bagi kita Untuk bisa menjelekkan orang lain Yang mungkin dalam taraf tertentu kadang kita menganggapnya sebagai guion ya Bercanda dan lain Padahal dalam tataran hukum hal tersebut bisa terkena pidana Betul Walaupun anak-anak ya Iya UU ITE Jadi memang kepun anak-anak tuh bisa dikasuskan Tapi karena kan dibawa pengawasan orang tua Kalau anak-anak yang begitu yang salah siapa? Orang tua yang tidak mengontrol anaknya Iya betul Iya berarti mungkin Mbak Meta kira-kira orang tua Ini kan karena orang tua santri ini kan Tidak jarang bertemu dengan anaknya ya Ketika di rumah Anaknya megan hp dan lain-lain Pelangkat-pelangkat media sosial yang lain Platform-platform yang mereka punya Betul-betul tadi yang saya katakan balas dendam itu ya Dan orang tua itu membiarkan dalam arti dalam tanda kutip Ah kan kemarin di pondok dia gak pernah megan Kasian udah gak apa-apa Itu tanpa pengawasan mereka Dengan intens itu kira-kira nanti berakibat bagaimana Sebenernya kita yang tau ya Kalau secara berlebihan itu gak baik ya Iya betul Apapun yang secara berlebihan itu tidak baik Jadi memang salah satu insight yang aku berikan ke anak-anak Di luar anak-anak pesantren atau anak asrama itu adalah Kita harus bonding sama anak Jadi perbanyak waktu yang di dunia nyata Bareng anak-anak terus Gitu jadi berikan pemahaman ke anak-anak bahwa Orang tuanya juga pada kangen nih Yang harusnya balas dendamnya di rumah Bukan di sosial media gitu Kebalik ya sekarang itu ya Balas dendamnya di mada sosial Orang tuanya tidak menganggap anaknya ada di saat itu Karena yang ditakutkan adalah di saat kebanyakan sosial media Itu kejahatannya bukan hanya cyberbullying pak Tapi ada juga yang namanya predator anak Karena anak-anak ini tidak dibekali Jadi tidak bisa nih membedakan Mana yang harus dipercaya Mana yang tidak harus dipercaya Banyak banget yang kayak terkesan Kan anak-anak ya Dia maunya kayak diperhatiin Yang ya kita kan gak tau lah ya Apapun yang terjadi di luar sana Banyak banget kasus anak-anak yang Akhirnya asusila Asusila sosial media itu sangat banyak Fatal sekali Iya sangat banyak Contoh misalkan kasus yang Yang dikatakan dalam kategori kasus predator anak Yang basisnya adalah asusila Oke Aku pernah ada case satu di sekolah di Jakarta Itu dia dihubungi salah satu laki-laki Melalui media sosial Si korban perempuan Iya si korban perempuan Si pelaku laki-laki Nah si laki-laki ini memberikan perhatian Ayo kita jalan gitu Jalan segala macem Tapi dia tidak mengatakan umurnya Jadi dia mengatakan dia sebaya nih Sama anak itu Iya Kamon flasa ya Nah itu yang kita sebut Karena itu bahaya Anak-anak yang di Ya anak santri kan bukan hanya SMP SMA ya Ada anak SD juga Dan sekarang juga anak SD sudah menggunakan gadget Oke Nah itu bahayanya disitu Di saat ketemu ternyata Om-om Diculik ya sama om-om Iya gitu Bahaya bener ini ya Para orang tua Para santri yang pulang nantinya Terus tetap hati-hati loh Balas dendamnya Mending di dalam dunia real Iya Media sosial ala kadarnya aja Gitu ya Orang tua juga harus mendampingi ya Gini Mbak Meta Selain Jadi ada predator Juga ada cyberbullying dan lain sebagainya Kira-kira ada bentuk Gangguan-gangguan cyber yang lain gak Yang berkaitan dengan Dunia pendidikan Dunia anak Yang berkaitan dengan Merusak mental dan lain-lain Merusak mental Sebenernya kalau anak-anak itu Mostly terkait predator itu ya Terkait predator ya Jadinya Gangguan psikologisnya kena Banyak banget yang jadinya stressful Karena kejadian itu ya kaget ya Yang dateng kok Begini gitu ya Jadinya dia takut Iya Espektasinya seumuran ya Iya Nah cyberbullying juga Dampaknya sangat Keras sekali pak Kenapa? Karena yang akhirnya Diledekin Iya Yang dijelek-jelekin lah Di sosial media Yang ngebuat dia jadinya gak pede Keganggu sama pelajarannya Apa itu juga yang Kadang membuat Perkenalan-perkenalan Melalui media sosial itu Yang membuat Beberapa kasus itu Ada pelecehan seksual Secara langsung Betul Atau bukan hanya secara langsung Teman-teman Di media sosial itu juga Bisa terjadi pelecehan Membujuk Merayu untuk mengirimkan Sesuatu yang tidak Harusnya dikirimkan Oke Itu juga sering terjadi Ya itu sering terjadi Dan ini biasa rata-rata Di anak SMA Yang sudah mengerti ya Yang sudah mengerti Di anak-anak Dermaja lah istilahnya Dan mereka tidak mengerti Ada satu case Yang mau aku Infokan bahwa Walaupun foto Atau video itu Dihapus Itu kita masih Tetap bisa forensik Jadi tidak akan Hilang 100% Para predator Jangan pernah berpikir Kabur Karena masih bisa dilacak Oleh forensik Digital forensik Jadi mau handphonenya rusak Mau handphonenya mati 100% pun Itu bisa kita Bangkitkan lagi Dantar datanya Betul Banyak yang gak tau ini Jadi seakan-akan Ya udah gak apa-apa Juga tau juga udah dihapus Nggak Gak segampang itu Tidak segampang itu ya Jadi kalau mau melakukan Kejahatan-kejahatan Begitu Pikir-pikir lagi deh ya Takutnya nanti Masa depan Anda Menjadi suram Niatnya mungkin Untuk bercanda Tapi ternyata Berujung pada Jeruji Besi Oke Kira-kira untuk mencegah Karena kan tadi kita bahasnya Soal ketika pasnya Kejadian ya Tapi kalau untuk mencegah Ini kan yang lebih penting ya Sedia payung sebelum Hujan Kalau kehujanan Terlanjur basah Nunggu keringnya lama ya kan Harus dicuci dulu Kalau mencegah kan Nah ini gimana Untuk mencegahnya Itulah mencegahnya adalah Kalau anak-anak ya Kita concernnya Anak-anak Itu orang tua Dan para guru Itu nomor satu Itu Bekal nomor satu Untuk anak-anak Jadi memang Banyak gerakan-gerakan Literasi Kamu nasibur Anak-anak itu Sebenarnya Bukan gak bisa Eh bukan Bukanlah kayak Bukan mau melakukan apa gitu Tapi lebih ke Gak tahu Gak tahu dampaknya Gak tahu dampaknya Iya Karena dia gak tahu dampaknya Jadi dia melakukan Tapi kalau misalnya Anak-anak ini Tahu dampaknya Pasti akan lebih Takut lah ya Istilahnya lebih kayak Eh jangan deh kemarin Kan aku bacanya disini Kalau datanya dihapus Bakal udah bisa lagi Buat itu otomatis Aku tidak akan mengirimkan Apa yang Aku yang kirimkan itu Gitu ya Nah makanya memang Harus ada bonding Antara orang tua dan anak Termasuk Peran lembaga pendidikan Seharusnya juga ada edukasi itu kan Betul Beberapa sekolah itu Sudah mengadakan literasi Kamanan siber Oke Jadi memang Audiensnya itu Anak-anak sekolah Dan didampingi para guru Oke Ini mungkin juga bagi pesantren Gak kalah penting ya Jadi kita Kayak semacam Edukasi Kepada para santri Barangkali juga bisa Kewali santri Iya betul Guru-guru terkait dengan Ini tadi tuh Kamanan siber Jadi biasanya memang Sekolah-sekolah itu Di saat Jam pengambilan rapor Betul Kan semua berkumpul tuh Antara wali dan Anak-anak didik Kita satukan Jadi satu panggung Kita berikan literasi-literasi Bahwa memang Cyber cyber itu Sangat membahayakan Untuk anak-anak remaja Nah ini Bagi institusi pesantren Pesantren ini Kita tidak bisa menganggap remeh ya Karena Ingat sekali bahwa Kekerasan cyber Atau Cyber crime Yang berkaitan dengan Kejahatan tadi Bisa bullying Bisa juga Predator Anak Itu juga Tidak hanya Menyasar sekolah umum Sekolah yang berbasis pesantren Atau asrama Bisa jadi Menjadi korban Maupun Tersangka tidak menutup kemungkinan Betul Menjadi tersangka Menutup kemungkinan Kan kita tidak mau ya Anak-anak didik kita Dengan label santri Yang pastinya Kalau dalam kutip Masyarakat Pasti mengambilnya Oh ini fitur agama Tapi kalau Ketika ada kejadian seperti itu Akan menjadi mencorek Maka sebelum Kejadian seperti itu Harusnya dicegat Jadi kan walaupun ini Para santri Karena ketidaktahuannya Makanya terjadi Oke Di saat mereka tahu Insya Allah Tidak akan terjadi Gitu Makanya sedia payung Sebelum hujan Sedia payung Sebelum hujan Oke Ini kan ada satu case lagi ya Mbak Meta Yang terkait dengan Terkadang Karena orang tua Dengan anak ini kan Di pesantren Itu kan jauh ya Tidak tinggal Di satu tempat Orang tua di rumah Anak di pesantren Kadang Ketika ada Gap ini Ada beberapa Penipuan-penipuan Yang berbasis Digital Berkaitan dengan Anaknya di pondok Saya kebaca ini Iya Ada beberapa Kasus itu Wali santri Dan lain-lain Itu mendapatkan Telepon Misalkan Oh anak Anaknya bapak Terkena ini Kecelakaan ini Di penerbangan Rokoba ini Atau apa gitu ya Di pesantren Ada kekerasan Dan sebagainya Tapi Tujuannya adalah Untuk Mengambil keuntungan Finansial dari orang tuanya Berarti Bapak ibu ini Kita bilang adalah Scamming Kalau di teknis Kita bilangnya scamming Mau itu dari telpon Whatsapp Email Gitu ya Jadi memang Kenapa saya sebutkan Literasi ini juga bukan Untuk hanya anak-anak Untuk orang tua Dan untuk para guru Banyak juga kejadian Kayak gitu Kalau dulu kan Nelfon Pak Anak bapak Ini Kecelakaan Saya butuh Pengiriman Uang sekian Nah Secepatnya Sekarang gak menutup Mungkinan juga begitu Di sosial media Kenapa? Karena kita terlalu Belak-belakan Di sosial media Saya Punya anak Misalnya Sekolahnya Di Tebu Ireng Otomatis para pelaku Tahu dong Wah anaknya di pesantren nih Anaknya terlalu Belak-belakan Dengan identitas Nama anaknya juga tau Iya Nama anaknya juga tau Kelasnya juga berapa Juga tau Otomatis jadi gampang Untuk menghubungi Para orang tua Tidak boleh Sebelak-belakan gitu ya Iya Kita harus Jadi kita harus Mensaring juga Apa yang harus kita upload Di sosial media Iya Gitu Tidak boleh segamblang itu Untuk share segala sesuatu Di sosial ya Betul Nah Memang adalah Apa nih Yang perlu bisa kita lakukan Iya Ya Bapak ibu Lebih aware lagi Terhadap apa yang dikirimkan Oleh orang-orang Ini bener gak sih Dari pesantren yang anak saya Iya betul Apa cuma nomor yang Asal-asalan Yang menghubungi saya Pasti kan ada PIC-nya ya Dari pesantren ya Ada Jadi kalau memang Menemukan nih Menemukan ada kasus seperti ini Anak saya Sakit Dirawat inap Gitu kan Dari pesantren ini Dirawat inap gitu kan Butuh uang segini 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 gitu Ya caranya adalah Kita konfirmasi lagi Konfirmasi Konfirmasi ke PIC yang sudah kita tahu siapa Nomornya berapa Di saat itu tidak benar Dilaporkan Oke Oke Berarti itu Sebagian besar kemungkinan Datang dari data-data yang diambil Dikumpulkan dari media sosial Betul Oke Tapi kalau untuk misalkan ada kebocoran data itu Mungkin gak Kebocoran Dari database yang ada di pesantren Database di pesantren Iya betul Makanya dari pesantren pun juga harus memperkuat Memperkuat infrastruktur IT yang ada di pesantren Karena semua data ada Nama orang tuanya ada Alamatnya dimana ada Nomor HPnya juga ada Iya gitu Oke Perangkat-perangkatnya juga harus di Ini ya Perangkat keamanannya harus diperkuat gitu ya Betul Oke Berarti ada dua kemungkinan ya Bapak-bapak ibu-ibu wali santri Jadi kalau menerima telepon begitu Bisa karena bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri Ketika nge-share Segala sesuatu yang berkaitan dengan anaknya Itu terlalu vulgar Sampai barangkali mungkin Nama ustadnya dicantumin Atau kamar berapa anaknya Atau kelas berapa Jadi Sehingga mereka Berarti mereka itu mengumpulkan ya Mengumpulkan informasi Makanya kan Seniat itu Sebenernya adalah Kalau kita mau upload di sosial media Itu lebih baik light post Oke Harus setelah Kegiatannya selesai Baru kita upload Jangan secara real time Itu juga dapat membahayakan Misal nih Santri Santri libur Iya Liburan nih ke Jogja Iya betul Nah liburan ke Jogja Sosial media itu juga bisa membahayakan Kenapa Di saat kita belak-belakan Kita mengatakan bahwa kita lagi liburan Para penjahat akan bilang Wah rumahnya kosong nih Oke 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 Iya Namanya kosong apa yang terjadi di rumah Bilang semua barangnya Itu juga bisa dari situ Bisa terjadi Sepintir itu sekarang maling ya Itu namanya maling berbasis digital ya Luar biasa Sekarang ini Orang udah makin pinter Udah makin canggih Dan yang canggih dan yang pinter itu Tidak hanya orang yang baik Orang yang jahat Juga sekarang udah pinter Udah canggih Jadi Kita juga gak boleh kalah canggih dengan mereka Betul Itu yang Mbak Meta berarti ya Harus Bisa menjaga diri sendiri Harus aware lah Terkait dengan apa aja yang perlu kita share Jadi Saring sebelum sharing Ya Itu mungkin Kesehatan bermedia sosial mungkin terakhir Yang dari pembahasan kita Kira-kira Kesehatan dalam bermedia sosial itu Menurut Mbak Meta seperti apa? Maksudnya etika bermedia sosial ya Betul Etika bermedia sosial adalah Kita tahu bahwa Sosial media itu sebenarnya Wadah yang baik ya Dari tadi kita ngomongin yang buruk-buruknya aja Iya Iya Gimana Kita gak usah pake sosial media ya Sebenarnya tidak Sosial media itu sebenarnya Banyak banget platform-platform yang Bermanfaat untuk kita Contohnya hari ini kita ngasih literasi nih Buat teman-teman Betul Jadi memang Untuk para adik-adik Orang tua yang lebih memang Bisa kreatif gitu ya Maksudnya adalah Mending sosial media ini digunakan Untuk hal-hal yang positif Gitu Memberikan motivasi Memberikan literasi Itu akan jauh lebih Bermanfaat untuk kita Gitu Atau untuk bisa mendatangkan finansial Iya Betul Jauh lebih baik ya Modal-modal usaha kan sekarang dari digital Betul Gitu Jadi ya memang Yang tadi saya bilang Apapun yang kita lakukan di sosial Jadi memang sosial media ini Daminya Sosial media ini Daminya dunia nyata Ada hukumannya juga Pasti Itu sudah ada diatur Di UIT Apapun yang dilakukan di sosial media Itu Bisa berdampak negatif Untuk kita Kalau kita berbuat yang buruk-buruk lah Di sosial media Gitu Salah satu yang diperkarakan Di dalam Udang-Udang IT Itu kira-kira yang paling Sederhana Kayak gimana Pencemaran nama baik Karena kita merasa itu Biasa aja Pencemaran nama baik Oke Itu salah satu bentuk yang Sangat viral saat ini Pencemaran nama baik Dan jejak digital itu Tidak akan pernah hilang Betul Mau dihapus Segimanapun Jejak digital itu Tidak akan hilang Dan satu lagi Mungkin ini ada yang SMA ya Yang akan Kekerja gitu ya HRD sekarang melihat Dari media sosial Oke Jadi CV dan portfolio itu Tidak menjadi acuan utama sekarang Buat teman-teman HRD Teman-teman HRD Social Media Jadi Beberapa Sharing lah sama teman-teman ya Dari HRD juga Bilang bahwa Di saat ada seseorang Yang ingin melamar Pelamar Itu tidak boleh mengunci Social Medianya Oke Itu salah satu syarat Dari perusahaan-perusahaan Jadi memang Di profiling dulu Jadi kan sebenarnya Yang saya tadi bilang Social Media itu Seperti dunia nyata Habit-habit kita tuh Keliatan di Social Media Dan para HRD bisa melihat Oh ini cocok gak ya Kerjaannya buat Yang dia mau Atau bagaimana orangnya Atau pernah ada Kejahatan-kejahatan Atau apa yang di Social Media Headpage apa yang pernah dia buat Yes Betul Apa ada akun-akun media sosialnya Itu Betul Oke Jadi Hati-hati betul Dengan jari-jarimu Bisa menentukan Masa depanmu Gitu ya Dampaknya panjang Soalnya Dampaknya panjang sekali Jadi Kita harus tetap bisa menjaga Etika kita Dalam media sosial ya Karena Sekarang ini Media sosial juga bisa Menjadi tolak ukur Untuk Mendapatkan kerja Untuk menentukan karir Dan lain-lain Jadi Tidak hanya Apa ya Tidak hanya Terancam Dengan undang-undang ITE Tapi juga karir kita Bakal juga terancam Gak kerja-kerja nanti ya Bisa kerja Kasian sekali Udah sekolah-sekolah jauh-jauh Sekolah pinter-pinter Gara-gara Jari-jari kita Yang bisa dijaga Ternyata Berdampak pada karir Betul Bukan hanya Perusahaan swasta ya PNS pun sekarang juga Melihat profiling Dari sosial media Yang daftar CPN CPNS Perhatikan ini Begitu Iya Iya Oke Mbak Ametha Kira-kira Pesan-pesan terakhir nih Untuk para santri Dan wali santri Dan juga untuk Orang-orang pesantren Yang berkaitan dengan Cyber Berkaitan dengan Dunia digital Oke Mungkin Closing statement dari aku ya Oke Walaupun teman-teman Santris atau santri Wati itu Jarang menggunakan Device Saran terutama Bagi aku adalah Tetap melek Melek dalam artian Juga harus Aware sama Sosial media Bukan berarti kita Gak bisa Menggunakan sosial No Karena kita akan Berjalan terus Ini sosial media Akan panjang Sampai gak tau kapan Jadi teman-teman Juga harus tetap Melek Harus tetap Sadar akan terkait dengan Dunia digital Nah Selain itu Ya tetap Aware juga Apa aja sih Kira-kira dampaknya Kalau kita berbuat ini Dampaknya Bukan hanya dampak positif Tapi juga dampak negatif Dan juga bagi orang tua Dan para guru-guru Pesantren gitu ya Para ustaz dan ustazah Bahwa Perlu loh kontrol Untuk anak-anak kita Gitu Jadi Saran dari aku adalah Didiklah anak Sesuai Zaman ya Nah zaman sekarang Sudah dunia digital Mau tidak mau Orang tua dan Para guru-guru Di Pesantren Juga harus melek Tentang digital Gitu Walaupun pesantrennya ada di rumah Kalau bisa Ustaz-ustaz Ustaz-ustaznya juga Memantau 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 Betul Jadi ya memang Di pesantren adalah tugasnya Para ustaz dan ustazah Di rumah adalah Tugasnya Para orang tua Jadi jangan lupa Saring sebelum sharing Saring sebelum sharing Itu Apa namanya Tagline ya Quote of the days Jadi ini adalah Saring Saring sebelum sharing Oke Saya kira Cukup Mbak Meta Terima kasih Atas ilmunya Luar biasa sekali Sangat bermanfaat Bagi kita Terakhir Semoga Perjalanan ke Jakartanya Lancar Selamat Sampai tujuan Sampai ketemu lagi Barangkali ada kesempatan lain Kita bisa Berdiskusi lagi Podcast-podcast lagi Ngisi lagi Di Tunggu Irang Terima kasih Untuk kesempatannya Sama-sama Saya kira cukup sekian Kawan-kawan Kita akan lanjutkan Di podcast-podcast selanjutnya Dan semoga Apa yang kita bahas hari ini Sangat bermanfaat Kita akhiri Demi kejayaan agama Islam Terima kasih